hai oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali channel ku ya sekarang aku membacain untuk jodhia Carpicorn ya jodhia Carpicorn untuk hari ini Carpicorn Hai apa nih yang nyelip Hai bismillahirrahmanirrahim perubahan apa yang akan terjadi pada jodhia Carpicorn yang aku rasakan di sini ada itu ya kayak kebahagiaan bintang ada matahari ya yang bersinar di kejauhan atau seseorang di sini yang merasa kalian itu adalah sebagai bintang ya yang ada di dalam hatinya gitu yang dia itu selalu nge-pans bersama kamu di sini oke hai 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 ada egg of wands ya Hai jadi mungkin di sini ceritanya adalah kalian masih belum bisa melepaskan kekuatan-kekuatan goib sepertinya ya ada juga di sini yang mencoba membuat kamu bisa merasa nggak bisa hidup ya tanpa orang yang kamu cintai ataupun siapapun itu ataupun memang sebelumnya juga orang tersebut kamu tuh nggak cinta sama orang tersebut tapi mungkin di sini kamu dibikin supaya kamu cinta sama dia ataupun bisa aja kamu belum bisa melepaskan ikatan-ikatan sesuatu hal yang magic ya seperti itu ya ada energi itu yang kamu nggak bisa lepas dari dia yang kamu nggak bisa mupon nggak bisa kemana-mana yang kamu ngerasa sulit gitu untuk pergi kemana-mana gitu nggak bisa lepas dari dia seperti itu ya Hai bisa saja karena memang ada kelebihan-kelebihan juga yang dimiliki oleh pasangan kamu di sebelumnya ataupun seseorang yang lagi enggak lagi sama sekamu sekarang gitu ya jangan khawatir disini setiap ada kekuatan jahat pasti ada kekuatan kekuatan yang putih yang mengisi mengisi jiwamu disini karena kasih tetap si detempres ini kan artinya bisa menyelamatkan kamu dari ikatan-ikatan yang kurang bagus ya Hai seperti itu dan orang tersebut juga di sini kebiasaannya tuh selingkuh kayak gitu Hai selingkuh yang sekarang udah deket dengan yang lain Hai aku juga bikin videonya tuh menjelang mau ke maghrib ya Hai jam-jam maghrib tuh kalian ngerasa kerasa gitu kalau ini ada sebuah rasa yang tiba-tiba hadir kayak gitu ya nih jadi gini guys orang tersebut tuh itu cukup sangat egois banget tidak mau kehilangan kamu disini ya Hai ada for offentacles tidak mau kehilangan kamu begitu takut kamu lagi sama siapa tapi di belakang kamu dia juga udah sama dengan orang lain atau menghadirkan orang baru atau orang lama yang sudah lama juga bersama dengan dia di belakang kamu ataupun baru bersama lagi sama dia kayak gitu ya oke Hai sebenarnya gini loh guys ya pasangannya kamu ini atau mantanmu atau siapapun orang yang belum move on dari kamu ataupun kamu yang belum move on dari dia ya sebetulnya kamu sayang sama dia itu Hai sayang gitu tapi ketika kamu memilih pasangan yang tidak bisa bertanggung jawab gitu ya tujuan kedepannya masih belum komitmennya belum pasti gitu kamu juga disini enggak mau ceroboh kata kamu hati kamu mengatakan aku enggak mau berubah tangga lagi dengan posisi yang sama kayak kamu misalnya berjuang sendiri mencari sesuatu sendiri gitu Hai kamu juga enggak mau disini habis energi enggak mau sampai bikin diri kamu sendiri tuh tercabik-cabik lah gitu ya dengan mungkin kelakuannya dia yang shadow side-nya ya jadi ada kebiasaan yang kalau enggak selingkuh itu enggak indah kayaknya hidup-hidupnya tuh enggak nyaman gitu kalau enggak selingkuh sedangkan kamu udah sangat bener-bener berbakti kah ibarat kata kamu setia banget kamu manut banget nih sama pasangan kamu ya di masa lalu ya Nah gitu ini ada kecenderungan kebiasaan buruk suami suamimu atau mantanmu atau siapapun atau pasanganmu yang sekarang yang nggak lagi berjauhan sama kamu gitu dia itu menghadirkan orang ketiga hanya kebahagiaan ini ya kebahagiaan senangan semata senangan dunia gitu tapi di dalam dirinya yang paling dalam dia ingin bersama dengan kamu jadi kayak kayak gini aku pengen senang-senang dulu sama yang lain tapi aku nggak akan kemana-mana gitu aku selalu ada sama kamu tuh kalau yang kayak gitu Hai gimana ya perasaan kalian ya jelas-jelas sangat terganggu ya gitu secinta-cintanya lah secinta-cintanya tetep Hai tetep kita sebagai manusia biasa nggak mau juga ya dihadapi oleh situasi seperti ini nah terus ini juga ketika dia menghadirkan orang baru dia mulai ngerasa kehancuran jadi kayak gini ketika dia sama orang yang baru tuh inget sama kamu ingetnya itu bener-bener Hai merasa terpenjara juga jadi kalian berdua itu ya yang lagi tidak bersama ini dua-duanya tuh nggak nggak bisa move on gitu Hai gitu nggak bisa move on karena dua-duanya sebetulnya saling sayang gitu saling menginginkan satu sama lain tapi diantara salah satu diantara kalian gitu ya mungkin ini pasangannya kamu itu kebiasaan player nya belum bisa keluar gitu dari dari dalam dirinya Hai gitu mungkin kalian mikirnya gini Oh ya memang ini kebiasaan ini kan akan sembuh tapi seiring berjalannya waktu ini pasti akan berubah gitu ya ya mungkin juga kalian juga ada waktunya dimana kalian juga lelahnya menunggu tentang kebaikan-kebaikan seseorang yang nanti itu bisa jadi lebih baik lagi atau memang akan menjadi lebih buruk gitu kalian tuh takut di sini kalian jadi takut melangkah di sini ada The Fool hati-hati gitu bukan apa-apa mungkin kalian juga kan pernah trauma ya di masa lalu mungkin pernah dikecewakan juga gitu dihadirin orang yang sekarang kalian sayangi juga mirip-mirip dengan yang udah-udah berarti kalian belajar dari tragedi-tragedi sebelumnya kayak potong karma aja gunting karmanya ya gitu siklus ini kayak gitu jadi kalian yang punya keputusan seperti itu ya kalian mau menunggu orang tersebut bisa menjadi lebih baik atau memang kalian di sini bahagia dengan diri kalian sendiri menjadi sebagai seorang teman yang nanti support dia secara mental gitu ya karena ini kan sebuah penyakit ya penyakit jadi kalian nggak usah marah nggak usah nyalahin dia juga ya karena memang ini rute jiwanya dia yang harus dia lewati kalau emang udah waktunya dia menjadi orang yang baik kan Tuhan itu mudah ya membalikan membelak-balikan hati seseorang bisa menjadi lebih baik lebih soleh gitu lebih bertanggung jawab kan kita nggak pernah tahu tapi di samping kita menunggu ataupun mendoakan dia gitu kita jaga jarak juga jangan sampai disini kamu menjadi sedih ya dengan tingkah lakunya gitu aku tahu kamu sayang banget dan tulus sama dia kamu tidak pernah membenci dia sedikitpun kamu sangat memaklumi keadaan dia gitu ya mungkin sebagai sahabat bisa ya sebagai sahabat kita bisa sebagai pacar sebagai teman juga ngerasain bahwa ada sesuatu hal disini ya yang belum selesai di dalam jiwanya disini sebetulnya dia sangat menghargai sosok dirimu yang menurut dia kamu itu sosok seorang penyayang maksudnya ya yang bisa memberikan ruangan penyayang tertentu gitu sama kamu yang kamu tuh sama dia tuh kayak yang kamu mengerti banget gitu ya kamu tahu banget gitu karakternya kamu ngerti banget keadaannya seperti apa dan kamu juga nggak pernah ngekang gitu ya cuman kan ada dimana kamu disini ingin break ingin istirahat dari apa ya sifatnya gitu dari kebiasaannya seperti itu ya Nah ada yang pasangan yang break break yang langsung putus gitu ya langsung putus misalnya satu minggu dua minggu gitu ya kamu belum bisa move on kamu masih sayang masih setia misalnya sama dia dengan masalah-masalahnya dia dengan masalah-masalahnya kamu misalnya tiba-tiba dia menghadirkan orang baru gitu ya Nah ini kan indikasinya bahwa kalian mau nunggu apa lagi ya toh dilihatin juga gitu apa yang sedang terjadi ya alam semesta juga memperlihatkan betapa mudah tergodanya pasangannya kamu ya tapi itu kan belum tentu nih nanti kalau misalnya bisa sampai ke jenjang pernikahan ya Alhamdulillah gitu kalau orang yang sudah nggak sama kamu ini menjadi orang yang lebih baik dengan pasangan barunya kamu juga akan mendapat berkah ya kebahagiaannya dia ini membawa berkah juga buat kamu karena kamu juga belum tentu bisa menjalani apa yang dijalani oleh pasangan barunya kan kamu udah tahu sifatnya sikapnya seperti apa ya untuk klasifikasi orang seperti ini ya kecenderungan ini gitu ya kadang-kadang dia yang orangnya ngerasa cantik ya ngerasa dia famous ganteng dia ngerasa digandrungin ya itu kan sebetulnya duniawi ya duniawi itu hanya patah morgana dunia akan datang kepada orang-orang yang mudah tergoda nah dihadirkan dengan fisik yang cantik dengan materi gitu ya tapi dia melupakan ketulusannya kamu ketulusan adalah obat obat jiwa obat batin ya kan kebahagiaan seseorang itu dilihat dari ketulusan dan kenyamanan kenyamanan dan ketulusan adalah sebuah perasaan cinta yang megah sebetulnya ya tapi biasanya kecenderungan-kecenderungan ini tuh akan sadar ketika orang yang sudah selama ini mendampingi mendampingi dia dalam keadaan suka dan duka gitu sudah tidak ada baru dia tahu bahwa cinta kalian itu sangat berharga gitu dibandingkan dengan permata yang ada di dunia ini dibandingkan dengan segala hal yang diberikan oleh orang barunya misalnya ya seperti itu kan di atas langit ada langit lagi itu ya kadang-kadang kan orang yang melebihi di kapasitas keinginan ya di luar dari ekspektasi kan bahaya nih memang materi dapat tapi kan belum tentu ya apakah dia bersyukur apakah ketika materi itu datang kepada seseorang membuat orang itu lebih baik lebih banyak bersyukur daripada sebelumnya berarti anugerah yang dia terima itu membawa berkah kepada kehidupan nah ketika kita sederhana hidup kita terselalu bersyukur apalagi sudah ada tetap bersyukur gitu mempertahankan kita ya kedekatan kita dengan ilahiyah gitu supaya kita menjadi orang yang bersyukur bagaimana ya supaya kita itu tetap dicintai oleh Tuhan yang makuasa bersyukur terus ya maka Tuhan pun akan menambah kenikmatan-kenikmatan akan menambah segala sesuatu yang berkah datang ke dalam kehidupan ketika misalnya kamu gak jadi ini sama seseorang yang sangat kamu cintai gitu kamu selalu berjuang ya berjuang dalam hidup kamu mempertahankan harga dirimu mempertahankan imanmu mungkin ya keberkahan kamu juga bertambah kamu juga dilindungi oleh Tuhan ya supaya kamu dipisahkan dari orang-orang yang nanti akan menyakiti hidup kamu gitu biarkan dia baik dengan versi dia gitu ya dia baik dengan orang yang sekarang ataupun nanti misalnya dia berteman bersahabat dengan kamu menjadi orang yang pribadi yang lebih baik kamu juga mendapatkan kelimpahan keberkahan dari ilahi alam semesta gitu jadi tidak ada bagi kita itu untuk membenci ya menilai negatif seseorang karena kecenderungan side outside itu sisi gelap manusia itu memang harus dia lewati gitu ya harus dia lewati karena bukan keinginan dia jiwanya memang inginnya seperti itu itu kan dia sedang mencari jati diri dia sudah dia juga sedang bingung dengan kebiasaannya ya apa yang sebetulnya dia inginkan juga kita kan enggak pernah tahu setiap orang yang ingin baik ingin belajar lebih baik kan cobaannya lebih banyak gitu-gitu ya orang yang kena narkoba aja dia kena cobaannya lagi ya masuk lagi ke penjara ibaratnya ya ditahan lagi untuk yang kedua yang ketiga kalinya pasti akhirnya dia mendapatkan banyak pelajaran penting dalam hidup ya seperti apa nih pasangan barunya seperti apa nih kehidupannya apa sama dengan kehidupannya dia nggak nah gitu apakah dia dihargai atau tidak ya tergantung dari karma yang dia lakukan selama sama kamu kalau dia sayang sama kamu misalnya ada yang lebih baik dari kamu pasti sayang sama dia ya kalau misalnya dia buruk sama kamu dan pasangan yang sekarang itu pasti akan memperlakukan dia dengan buruk gitu ya dan kalian akan mendapatkan kebahagiaan diperlakukan baik oleh karma baiknya kamu jadi kalau misalnya kamu nih sama siapa sekarang ada yang sayang sama kamu entah keluarga teman sahabat ya sayang sama kamu itu karma kamu yang baik ya jadi Allah itu maha adil memberikan kebahagiaan dalam bentuk apa saja nggak apa-apa kalau emang udah terjadi ya berbuat jahat kepada kamu ya sudah terjadi biarin gitu karena apa Tuhan sedang memperlihatkan mana yang terbaik untuk kamu ini biarin aja kita nggak usah mengejas nggak usah doakan saja mudah-mudahan dibukakan jalan hidayah untuk hidupnya supaya dia menjadi orang yang beriman yang sabar ya yang menerima perubahan-perubahan tentang kehidupan dikuatkan mentalnya dikuatkan imannya disehatkan suatu saat akan menjadi orang yang lebih baik lagi dari kita ya kan kita juga bisa berbagi hal-hal yang positif di suatu hari kita bisa jadi sahabat kita bisa jadi rekan nah kan urusan cinta dan segala macam itu hanyalah sebuah hiasannya dunia ini tentang cinta itu cinta membawa perubahan-perubahan yang positif jika kita menyingkapinya dengan positif seperti itu ya mungkin gitu aja untuk lindungan jodiak karpikor semoga kalian tabah menjalani segala sesuatu selalu ada berkah dalam setiap kebaikanmu selalu ada jalan yang terbaik untuk orang-orang yang sekuat kamu sehebat kamu sepenyayang kamu ya oke makasih karpikor udah nonton videonya sebagainya dadah makasih bye 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 bye